selamat datang di petani jaya channel sebuah channel yang membahas dunia pertanian mulai dari perkebunan peternakan dan hobi jangan lupa klik like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi lalazi arsala Rasulahu bilikudu wa dinil haq Wajihirahu ala bindikuli wa qafar bilahi syahidat Syeduala ilahilallah Syeduala muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Para pemirsa petani jaya channel dimanapun berada Kali ini di video kali ini saya tidak akan sharing tentang tutorial bagaimana cara menanam ini Bagaimana cara treatment ini bagaimana cara treatment itu Tapi saya akan sharing kepada hal yang lebih fundamental Yang perlu kita ketahui Sehingga kita benar-benar bisa semakin semangat lagi dalam Bercocok tanam Semakin mengerti lagi betapa pentingnya Bercocok tanam Khususnya kepada Anda yang Muslim dan mu'min Allah subhanahu wa ta'ala Begitu menghargai Seorang petani Begitu menghargai Dan memberikan pahala yang luar biasa besar kepada seorang petani Islam sejak 14 abad yang lalu Di masa Rasulullah s.a.w. sudah mengajarkan kita untuk bercocok tanam Bahkan Rasulullah s.a.w. itu adalah kepala negara yang sangat paham betul bagaimana cara untuk Menjadikan sebuah lahan yang tadinya gersang menjadi produktif Yang tadinya tidak produktif menjadi sebuah lahan yang produktif Bahkan di dalam aturan Islam Jika ada lahan yang tidak produktif dan sengaja ditelantarkan Maka negara mampu dapat mengambil alih lahan tersebut untuk kemudian disegera diproduktifkan Sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau lainnya Pentingnya menjadi seorang petani Menjadi seorang yang bisa bercocok tanam dalam Islam Adalah sesuatu hal yang Dijelaskan dalam sebuah hadis Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman Melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu Sebagai sedekah baginya Dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut Sebagai sedekah baginya Dan tidaklah kepunyaan seorang itu Dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya Hadis riwayat Imam Muslim Artinya Apapun hasilnya ketika kita sudah mulai Menanam benih Yang kecil Kemudian kita semai Kemudian kita beri pupuk Kemudian kita pindah tanam Kemudian saat dia usia remaja Kita berikan lagi tambahan nutrisi Kemudian kita treatment dengan Pengendalian hama dan lain sebagainya Sehingga benar-benar bisa menghasilkan Dari sejak kita menyemai Sampai dia menghasilkan Pahala itu akan terus mengalir Dan akan terus menjadi sedekah bagi kita Ketika Memang Tumbuhan-tumbuhan itu kita pelihara dengan baik Kita rawat dengan baik Entah itu sayur Entah itu buah-buahan Entah itu pohon kayu Entah itu rumput dan lain sebagainya Ketika itu Kita seriusi dengan cara merawat Dengan baik dan benar penuh kasih sayang Maka insya Allah semuanya menjadi pahala buat kita Dan kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan Betapa pentingnya Betapa berharganya seorang petani adalah Ketika Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang muslim menanam pohon Tidak pula menanam tanaman Kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung Manusia atau binatang lainnya Melainkan Hal tersebut menjadi sedekah baginya Hadis riwayat Imam Bukhari Kedua hadis ini menunjukkan Betapa bercocok tanam Tak hanya memiliki manfaat Bagi seorang muslim saat hidup di dunia Tetapi juga menjadi bekal Pahala yang luar biasa Saat dia menghadapi Yaumul Qiyamah Di hari akhir nanti Para pemirsa Petani Jaya Channel Yang rahmat Allah SWT Oleh karenanya Jangan sungkan untuk Bercocok tanam Walaupun hanya sekedar dimulai dari yang kecil Jangan sungkan untuk bercocok tanam Walaupun dimulai dari satu polybag Atau satu pot saja di pinggir rumah Tapi insya Allah Itu akan memberikan manfaat yang luar biasa Memberikan pahala yang luar biasa kepada kita Ketumbuhan ini adalah Makhluk Allah SWT juga Yang dia tumbuh Dia berkembang Dan dia kemudian mati Dan kemudian dia meregenerasi dirinya sendiri Jadi dari apa Dengan menggunakan benih tadi Alhamdulillahirrohmanirrohim Mungkin itu yang bisa saya sharing Kepada pemirsa Petani Jaya Channel Dimanapun berada Agar senantiasa bersemangat Dalam bercocok tanam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!